Festival Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang lebih dikenal DTIK Festival kembali digelar dibuka langsung Kadis Kominfo dan Statistik Kota Denpasar di Taman Kota Lumintang Denpasar, Kamisore. Ajang tahunan bagi pelaku di dunia teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Denpasar ini kini telah memasuki tahun ke-6. Ajang Festival bagi para pelaku di dunia teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Denpasar atau lebih dikenal dengan DTIK Festival kembali digelar untuk yang ke-6 kalinya. Berbagai macam inovasi teknologi pun dihadirkan dalam acara yang akan berlangsung selama 4 hari mulai 25 hingga 28 Oktober 2018 berpusat di Taman Kota Lumintang Denpasar. Ditandai dengan inaugurasi pencaksilat, dilanjutkan pembukulan Kul-Kul, festival tahunan yang mengambil tema digital kreatif dan interaktif berbasis budaya ini dibuka langsung Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, IDO Mane Agung, didampingi beberapa jajaran terkait yang ada di pemerintahan Kota Denpasar. Walaupun eranya teknologi, kita tidak meninggalkan budaya juga. Jadi ada kolaborasi antara teknologi dengan budaya. Termasuk juga kita coba sekarang mengkolaborasikan antara teknologi, informasi dan komunikasi terkait dengan juga permainan anak-anak. Kan ini yang saya kira hal yang luar biasa kita bisa. Resmi dibuka, para tabu undangan pun diajak untuk meninjau pameran yang menampilkan beragam inovasi di dunia digital dan teknologi seperti pameran modifikasi motor yang sedang tren dan digandrugi anak muda. Ada juga teknologi virtual video yang dicoba langsung ke diskom info Kota Denpasar, pameran lukisan wajah, serta inovasi printer tiga dimensi dan inovasi alat untuk membuka kelapa dan inovasi teknologi lainnya. Selain itu juga ada pameran tanaman hias dan kuliner yang ikut menambahkan Festival Tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar ini. Nah, bagi masyarakat Kota Denpasar yang ingin berkunjung bisa datang langsung ke Taman Kota Lubintang. Selain pameran dan kuliner, masyarakat juga akan dihibur dengan pertunjukan mondres dan artis pop Bali. Dari Denpasar, Dewa Parti Kaidius, melaporkan.